Pemirsa kalangan pesantren kerap menjadi lumbung suara dalam pemilihan kepala daerah. Kesempatan nilai yang memanfaatkan calon gubernur Provinsi Jawa Barat nomor urut 4, Dedy Miswar, serta calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Hal ini yang membuat Jawa Barat layak mendapat gelar sebagai provinsi santri. Kementerian Agama merilis data dari sekitar 27 ribu pesantren yang ada di Indonesia, 28 persen diantaranya ada di Tanah Pasundan. Provinsi kedua terbanyak adalah Jawa Timur, disesul kemudian oleh Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Keberadaan lembaga pesantren menjadi perhatian para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang berlaga di arena pilkada Jawa Barat tahun ini. Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedy Miswar, menjanjikan program memajukan wira usaha di lingkungan pesantren. Kita kemarin baru membuka yang namanya kooperasi syariat, pesantren, dan masjid. Baru kita buka kemarin. Kemudian ada permodalannya, kemitraan. Jadi sekarang kita lihat kenapa? Kita perlu menunggu kembangkan kewirausahaan. Sebab sebuah negara yang kuat kokoh ekonominya apabila ada 4 persen dari jumlah penduduknya menjadi wira swasta. Pengembangan wira usaha di lingkungan pesantren juga menjadi perhatian calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil. Kita perlu perjuangkan perda pendidikan agama ya, di dalamnya terkandang pesantren. Kedua, one pesantren, one produk itu. Seperti waktu saya ke Al-Masturia, dia ada 20 kolam leleh, berhasil income-nya 30 juta ke bulan. Nah kalau pesantren Al-Masturia bisa, berarti seluruh Jawa Barat juga bisa. Kuncinya adalah gubernurnya yang menggerakkan sistem. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi pada dakwah Islam dan pendidikan nasional. Untuk itulah, gubernur Jawa Barat mendatang harus mampu bersinergi dengan pesantren. Karena memajukan pesantren berarti memajukan Jawa Barat dan Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Pasca keputusan Masa